Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 5 akan memberikan penjelasan mengenai sistem urinaria dengan dasar pengampu ibu apotekar Mira Febrina, Master of Science Ada pun anggota kelompok 5 yaitu Yang pertama yaitu definisi dari sistem urinaria atau sistem urogenital yang biasa kita sebut dengan sistem perkemihan Sistem perkemihan merupakan tempat di mana terjadinya penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh yang bisa kita sebut dengan proses filtrasi Lalu sistem urinaria merupakan tempat penyerapan kembali zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh atau disebut dengan proses reabsorpsi Nah, zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh tadi akan larut dalam air dan dikeluarkan dalam bentuk urin atau air kemih dan juga fesis Yang kedua yaitu susunan dari sistem urinaria Nah, susunan dari sistem urinaria ini yang pertama adalah ginjal Ginjal memiliki satuan struktural dan fungsional yang terkecil yaitu nefron di mana tiap-tiap nefron terdiri atas komponen vaskular dan tubular Komponen vaskular sendiri terdiri atas pembulu darah yaitu glomerulus dan kapilar peritubular yang umumnya dapat kita temukan di sekitaran tubuli Sedangkan komponen tubular terdiri dari kapsul bomen, tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal dan lengkung henle yang dapat ditemukan di medula Dan bagian ginjal Yang pertama yaitu kulit ginjal atau kortex Pada kulit ginjal terdapat bagian yang bertugas untuk melaksanakan penyaringan darah yang disebut dengan nefron Pada tempat penyaringan darah ini banyak mengandung kapilar-kapilar darah yang tersusun bergumpal-gumpal yang disebut dengan glomerulus Setiap glomerulus dikelilingi oleh simpai bauman dan gabungan antara glomerulus dengan sampai bauman disebut badan malpigi Yang kedua yaitu sum-sum ginjal atau medula Sumsum ginjal terdiri dari beberapa badan berbentuk kerucut yang disebut piramid renal Dengan adanya menghadap kortex dan puncaknya disebut apex atau papilla renis mengarah ke bagian dalam ginjal Yang ketiga yaitu rongga ginjal atau pelvis renalis Pelvis renalis adalah ujung ureter yang berpangkal di ginjal berbentuk corong lebar Sebelum berbatasan dengan jaringan ginjal pelvis renalis bercabang 2 atau 3 disebut calyx mayor Yang masing-masing bercabang membentuk beberapa calyx minor yang langsung menutupi papilla renis dari piramid Calyx minor ini menampung minor yang berlangsung menutupi papilla renis dari piramid Calyx minor ini mampu menampung urin yang terus keluar dari papilla Dari calyx minor, urin masuk ke calyx mayor, ke pelvis renalis, ke ureter Hingga ditampung dalam kandung kemi atau vesikola urinari Yang kedua yaitu fungsi ginjal Yang pertama, memegang peranan penting dalam pengeluaran zazat toksik atau racun Yang kedua, mempertahankan suasana keseimbangan cairan Yang ketiga, mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh Yang keempat, mempertimbangkan keseimbangan garam-garam dan zazat cairan tubuh Yang kelima, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme hasil akhir dari urin protein Yang kedua yaitu ureter Ureter merupakan saluran sepanjang 25-30 cm pelvis renalis adalah Ujung reter yang berpangkal di ginjal berbentuk corong lebar Sebelum berbatasan dengan jaringan ginjal, pelvis renalis bercabang 2 atau 3 disebut calyx mayor Yang masing-masing bercabang membentuk beberapa calyx minor yang langsung menutupi papilla renalis dari piramid Calyx minor ini menampung urin yang terus keluar dari papilla Dari calyx minor urin masuk ke calyx mayor, ke pelvis renalis, ke ureter Hingga ditampung dalam kandung kemi atau vesikula urinaria Yang ketiga yaitu vesica urinaria atau kandung kemi Vesica urinaria sering juga disebut kandung kemi atau buli-buli Merupakan tempat untuk menampung urin yang berasal dari ginjal melalui ureter Vesica urinaria sering juga disebut kandung kemi atau buli-buli Merupakan tempat untuk menampung urin yang berasal dari ginjal melalui ureter Untuk selanjutnya diteruskan ke ureter dan lingkungan eksternal tubuh melalui mekanisme relaksasis pister Bagian vesikula urinaria terdiri dari yang pertama fundus Bagian yang menghadap ke arah belakang dan bawah Bagian ini terpisah dari rectum olespatium rectophysical Yang terisi oleh jaringan ikat ductus, deferens, vesica seminalis, dan prostat Yang kedua yaitu korpus Bagian antara vertex dan fundus Yang ketiga yaitu vertex Bagian yang mancung ke arah muka dan berhubungan dengan ligamentum vesica umbicalis Berikutnya adalah gangguan-gangguan dari sistem urinaria Yang pertama ada batu ginjal Ada pun etiologi batu ginjal awalnya adalah rendahnya volume urin karena pemasukan cairannya rendah Empat senyawa kimia yang dapat menjadi batu ginjal adalah yang pertama batu kalsium 75% Dapat disebabkan karena hiperparatiroidisme Peningkatan penyirapan kalsium diusus Hiperurikosuria Hiperoxaluria Hipositraturia Dan hipomagnesuria Kemudian yang kedua ada batu strofit Yaitu magnesium, ammonium, dan fosfat 15% Disebabkan karena ISK kronik Karena bakterinya dapat mengubah urea menjadi amonia Dan kemudian bila bergabung dengan fosfat dan magnesium akan mengkristal membentuk batu Bakteri penyebabnya antara lain adalah Proteus SP, Pseudomonas SP, dan Klebsiella SP Kemudian yang ketiga ada batu asam urat 6% Faktor resiko diantaranya pH urin di bawah 5,5 Makanan kaya purin seperti jeruan, kacang-kacangan, serta keganasan karena terdapat tingginya pembelahan sel Kemudian yang keempat ada batu sistin 2% Terjadi defek pada fungsi metabolik sehingga terjadi gangguan reabsorpsi senyawa sistin, ornitin, lisin, dan arginin di ginjal Batu saluran kemi berdasarkan etiologi ada batu akibat tanpa infeksi, kalsium oksalat, kalsium fosfat, asam urat Batu akibat infeksi, magnesium, ammonium fosfat, karbonat ammonium urat, kelainan genetik, sistin, santin, dan juga obat Berikutnya adalah patofisiologi Patofisiologi batu ginjal didasari pada dua fenomena yaitu supersaturasi urin dan deposisi materi batu pada ginjal Adanya kalkuli dalam traktus urinarius disebabkan oleh dua fenomena dasar Fenomena pertama adalah supersaturasi urin oleh konstituen pembentuk batu termasuk kalsium, oksalat, dan asam urat Kristal atau benda asing dapat bertindak sebagai matriks kalkuli Dimana ion dari bentuk kristal superjenuh membentuk struktur kristal mikroskopis Kalkuli yang terbentuk memunculkan gejala saat mereka membentur ureter waktu menuju vesika urinaria Fenomena kedua yang kemungkinan besar berperan dalam pembentukan kalkuli kalsium oksalat Adalah adanya pengendapan bahan kalkuli matriks kalsium di papila renalis Yang biasanya merupakan plakar randal yang selalu terdiri dari kalsium fosfat Kalsium fosfat mengendap di membran dasar dari loop of Henle yang tipis Mengikis ke interstitium dan kemudian terakumulasi di ruang subepitel papila renalis Deposit subepitel yang telah lama dikenal sebagai plakar randal akhirnya terkikis melalui urotelium papila Matriks batu kalsium fosfat dan kalsium oksalat secara bertahap diendapkan pada substrat Untuk membentuk kalkulus pada traktus urinarius Berikutnya adalah manifestasi klinik Yang pertama batu di piala ginjal Menyebabkan rasa sakit yang dalam dan terus menerus di area costovertebral Kemudian nyari yang berasal dari daerah renal menyebar secara anterior Dan pada wanita mendekatikan bengkemih sedangkan pada pria mendekati testis Kemudian dapat dijumpai hematuria dan juga piuria Kolik renal bila nyari mendadak menjadi akut Disertai nyari tekan di seluruh area costovertebral dan muncul mual muntah Kemudian yang kedua ada batu yang terjebak pada ureter Menyebabkan gelombang nyari yang luar biasa Akut dan kolik yang menyebar ke paha dan genetalia Sering merasa ingin berkemih namun hanya sedikit urin yang keluar Dan biasanya mengandung darah akibat aksi abrasi batu Yang ketiga ada batu yang terjebak di kandung kemih Menyebabkan gejala iritasi dan berhubungan dengan infeksi traktus urinarius dan hematuria Batu menyebabkan oksrusi pada leher kandung kemih Sehingga akan terjadi retensi urin Jika infeksi berhubungan dengan adanya batu Maka kondisi akan lebih serius disertai sepsis Tata cara pelaksanaan Yang pertama pengurangan nyari Yang kedua pengangkatan batu Yang ketiga terapi nutrisi dan medikasi Yang keempat litotripsi gelombang kejut eksternal Yang kelima metode endorologi pengangkatan batu Selanjutnya yang kedua ckd atau kronik kidney sciase Yang pertama etiologi Infeksi misalnya P.I. Lonefritis kronik Glomerulonefritis Penyakit vaskular Hipertensif misalnya Nefrosklerosis Benikla Nefrosklerosis Maligna Tenes Nosis Arteria Garinalis Gangguan jaringan penyambung Misalnya lupus Erythematosus Sistematik Selanjutnya Patofisiologinya Patofisiologi dari ckd Pada awalnya tergantung pada penyakit yang mendasarinya Tetapi Dalam pengembangan selanjutnya Proses yang terjadi Kurang lebih sama Pengurangan masa ginjal mengakibatkan Hipertrofi Struktural dan fungsional Nefron yang masih sisa Sebagai upaya kompensasi Yang diperantarai oleh molekul Fasoaktif Seperti sitokin dan growth factor Hal ini mengakibatkan terjadinya Hiperfiltrasi yang diikuti oleh peningkatan tekanan kapilar Dan aliran darah glomerulus Proses adaptasi ini berlangsung singkat Akhirnya diikuti oleh proses Maladaptasi Berupa Setelah proses nefron Yang masih tersisa Proses ini Akhirnya diikuti dengan penurunan Fungsi nefron Yang progresif Walaupun penyakit dasarnya Tidak aktif lagi Selanjutnya ada Manifestasi klinis Yang pertama Gejala dini Yaitu Lethargi Sakit kepala Kelelahan fisik Dan mental Barat badan berkurang Mudah terging Tersinggung Dan depresi Selanjutnya Gejala yang lebih lanjut Anorexia Mual disertai muntah Nafas dangkal Atau sesak nafas Baik waktu ada kegiatan atau tidak Selanjutnya Hipertensi Gangguan kardiofaskular Gangguan pulmonar Gangguan gastrointestinal Gangguan muskuloskeletal Gangguan integuman Gangguan endokrin Gangguan cairan elektrolit Dan keseimbangan asam dan basa Dan sistem hematologi Selanjutnya Penataksalanan 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 Yang pertama Konservatif Dilakukan pemeriksaan Laboratorium darah Dan urin Observasi balance cairan Observasi adanya Odema Batasi cairan yang masuk Yang kedua Dialisis Dialisis Yang pertama Peritoneal Dialisis Biasanya dilakukan pada Kasus Kasus Emergensi Sedangkan Dialisis yang bisa Dilakukan dimana saja Yang tidak bersifat akut Adalah CAPD Atau Continuous Ambulatory Peritoneal Dialisis Selanjutnya Hemodialisis Yaitu Dialisis yang dilakukan Melalui tindakan Invasif Vena Dengan menggunakan mesin Selanjutnya Avevistul Menggabungkan Vena Dan Arteri Selanjutnya Double lumen Langsung pada daerah jantung Atau Vaskularisasi Ke jantung Yang ketiga Operasi Pengambilan batu Transplantasi Ginjal Tiga Aki Atau Kid Kidney Injury Secara etiologi Aki ini terbagi menjadi tiga Yang pertama Aki Prarenal A Hipofolemia Yaitu Yang pertama Kehilangan cairan pada ruangan ketiga Ekstrafaskular Kerusakan jaringan Atau Pankreitis Hipoalbuminemia Obstruksi usus Yang kedua Kehilangan darah Yang ketiga Kehilangan cairan keluar tubuh B Penurunan curah jantung Yang pertama Penyebab Myokard Infat Dan Kardiomiopati Yang kedua Penyebab Parikat Tamponet Yang ketiga Penyebab Vaskular pulmonal Emboli pulmonal Yang keempat Aritmia Yang kelima Penyebab Katip jantung Yang C Perubahan rasio Resistensi Vaskular Ginjal Sistemik Dimana Penurunan Resistensi Vaskular Perifer Sepsis Sindrom Ini Hepatorenal Obat Dalam dosis Berlebih Etilog Yang kedua Yaitu Akirenal Atau Intrinsik A. Obstruksi Renovaskular Terbagi menjadi Dua Yang pertama Obstruksi A. Renalis Yaitu Plak Atherosclerosis Trombosis Emboli Diseksi Aneurisma Dan Faskulitis Yang kedua Abstruksi V Renalis Yaitu Trombosis Dan Kompresi Yang B Penyakit Glomerulus Atau Mikrovaskular Ginjal Yaitu Glomerulonefritis Dan Faskulitis Yang C Necrosis Tubular Akut Terbagi menjadi Tiga Yaitu Iskemia Yang serupa Seperti Akiprarenal Yang kedua Toksin Yang ketiga Exogen Yaitu Radiokontras Cicloporin Antibiotika Kemoterapi Pelarut Organik Dan Asetominoven Endogen Rabdominolysis Hemolysis Asam urat Oksalat Dan Milom Yang D Nefritis Interestrial Yang pertama Alergi Seperti Antibiotik Oains Diuretik Captopril Infeksi Seperti Bakteri Virus Jamur Dan Infiltasi Yaitu Lymphoma Eukimia Sarcoidosis Dan Idiopatik Yang kedua Obstruksi Dan Deposisi Intratubular Yang ketiga Protein Meiloma Asam Urat Oksalat Asiklovir Methotrexat Dan Sulfonamid Etiologi Yang ketiga Yaitu Akipas Karenal Terbagi Menurut 3 A Obstruksi Ureter Seperti Batu Gumpalan Darah Papila Ginjal Keganasan Kompresi Eksternal Yang B Obstruksi Leher Kandung Kemi Kandung Kemi Neurogenik Hipertrivi Prostat Batu Keganasan Dan Darah Yang C Obstruksi Ureter Struktur Katuk Genital Fimosis Atau Fisiologi Pada gagal Ginjal Prerena Yang utama Disebabkan oleh Hipoperfusi Ginjal Pada keadaan Hipofolemi Akan terjadi Penurunan Tekanan Darah Dimana Akan Mengaktivasi Baroreceptre Kardiofaskular Yang selanjutnya Mengaktivasi Sistem Sarafsipatis Sistem Renin Angiotensin Serta Menasa Kelepasan Fasopresin Dan Endotelin 1 Atau ET1 Yang merupakan Mekanisme Tubuh Untuk Mempertahankan Ketekanan Darah Dan Curah Jantung Serta Perfusi Cerebral Pada keadaan Ini Mekanisme Otoregulasi Ginjal Akan Mempertahankan Aliran Darah Ginjal Dan Lajun 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 Fasodilatasi Arterial Aferen Yang dipengaruhi oleh Refleks Myogenik Prostaglandin Dan nitrik Oksid Atau NO Serta Fasokontriksi Arterial Aferen Yang terutama Dipengaruhi oleh Angiotensin 2 Dan ET1 Ada 3 Patofisiologi utama Dari penyebab Akut Kidni Injuri Atau Aki 1 Penurunan Profusi Ginjal Atau Plarenal Yang kedua Penyakit Intrinsik Ginjal Atau Renal Yang ketiga Obstruksi Renal Akut Atau Posrenal Bladder Outlet Obstruksion Atau Posrenal Batu Trombus Atau Tumor Diureter Manifestasi Klinis Umumnya Manifestasi Klinis Aki Lebih Didominasi Faktor-faktor Presipitasi Atau Penyakit Utamanya Manifestasi Klinis Ini Dari Sepsis Dengan Aki Bergantung Pada Banyak Faktor Aki Sebelum Sepsis Dibandingkan Sepsis Sebelum Aki Atau Presentasi Simultan Dapat Mempengaruhi Gejala Klinis Awal Pasien Oleh Karena Itu Seseorang Harus Mengenali Fitur Gejala Sepsis Ketika Mengevaluasi Pasien Dengan Aki Dan Sebaliknya Mengevaluasi Untuk Aki Ketika Pasien Datang Dengan Sepsis Yang Pertama Pneumonia Yang Kedua Sindrom Disfungsi Multiorgan Barat Atau MoDS Yang Ketiga Shock Sepsis Selanjutnya Penata Laksanaan Tujuan Pengelolaan Aki Yang Utama Adalah Mencegah Kerus Sengket Ginjal Lebih Lanjut Dan Mempertahankan Pasien Tetap Hidup Sampai Faal Ginjal Kembali Ke Fungsi Normal Sampai Saat Ini Belum Ada Terapi Spesifik Dalam Penanganan Aki Penata Laksanaan Yang Diberikan Hanya Berupa Terapi Konservatif Atau Suportif Dan Terapi Pengganti Ginjal Atau Renal Replacement Terapi Atau RRT Terapi Suportif Dilakukan Dengan Obat-obatan Atau Pemberian Sairan Dengan Tujuan Mencegah Atau Mengurangi Progresivitas Penurunan Fungsi Ginjal Morbiditas Dan Mortalitas Akibat Kompilasi Aki Jika Terapi Konservatif Gagal Maka Perlu Dipertimbangkan Terapi Pengganti Ginjal Atau Dialisis Selanjutnya Yaitu ISK Atau Infeksi Saluran Kemi Etiologi Mikroorganisme Yang Paling Umum Menyebabkan Infeksi Saluran Kemi Sejauh Ini Adalah Escheria Koli Yang Diperkirakan Bertanggung Jawab Terhadap 80% Kasus Infeksi 20% Sisanya Disebabkan Oleh Bakteri Gram Negatif Lain Seperti Klapsiella Dan Spesies Proteus Dan Bakteri Gram Positif Seperti Koki Enterokoki Dan Staplococcus Saprohiticus Selain Karena Bakteri Faktor Lain Yang Dapat Meningkatkan Risiko Terjadinya Infeksi Saluran Kemi Antara Lain Yaitu Kehamilan Monopos Batu Ginjal Memiliki Banyak Pasangan Dalam Aktivitas Seksual Penggunaan Diafagma Sebagai Alat 5 Kontrasemi Inflamasi Atau Pembesaran Pada Prostat Pada Uretra Imobilitas Kurang Masukan Cairan Dan Katedrisasi Urine Patofisiologi Infeksi Saluran Kemi Terjadi Ketika Bakteri Atau Kuman Masuk Kedalam Saluran Kemi Dan Berkembang Bia Saluran Kemi Terdiri Dari Kandung Kemi Uretra Dan Dua Ureter Dan Ginjal Mikroorganisme Penyebab ISK Umumnya Berasal Dari Flora Usus Dan Hidup Secara Komensal Dalam Introitus Pagina Pre-posium Mikroorganisme Memasuki Saluran Kemi Melalui Empat Cara Yaitu Yang Pertama Ascending Yaitu Kuman Penyebab ISK Pada Umumnya Kuman Yang Berasal Dari Flora Normal Usus Dan Hidup Secara Komensal Introitus Pagina Pre-posium Penis Kulit Prerineum Dan Sekitar Anus Infeksi Secara Ascending Atau Naik Dapat Terjadi Melalui Empat Tahapan Yaitu Yang Pertama Kolonisasi Mikroorganisme Pada Uretra Dan Daerah Introitus Pagina Kedua Maksudnya Mikroorganisme Kedalam Bully-Bully Ketiga Multiplikasi Dan Penempelan Mikroorganisme Dalam Kandung Kemi Keempat Naiknya Mikroorganisme Dari Kandung Kemi Ke Ginja Yang Kedua Yaitu Hematogen Atau Deskending Disebut Demikian Bila Sebelumnya Terjadi Infeksi Pada Ginjal Yang Akhirnya Menyebar Sampai Kedalam Saluran Kemi Melalui Peredaran Darah Yang Ketiga Lymphogen Atau Jalur Lymphatik Jika Masuknya Mikroorganisme Melalui Sistem Lymphatik Yang Menghubungkan Kandung Kemi Dengan Ginjal Namun Yang Terakhir Ini Jarang Terjadi Manifestasi Klinis Manifestasi Klinis Infeksi Saluran Kemi Sangat Bervariasi Dari Tanpa Gejala Asimptomatis Ataupun Disertai Gejala Simptom Dari Yang Ringan Yaitu Panas Uretritis Sistitis Hingga Cukup Berat Yaitu Violonefritis Akut Batu Saluran Kemi Dan Bakterimia Rasa Sakit Saat Buang Air Kecil Atau Setelahnya Anyang-anyangan Warna air seni Sangat pekat Seperti air teh Nyari pada bagian pinggang Hemat Turia Atau Kencing berdarah Perasaan tertekan Pada Turut bagian bawah Rasa tidak nyaman Pada bagian Panggul Serta tidak jarang pula Penderita mengalami Panas tubuh Kasus Asimptomatik Berhubungan Dengan Meningkatkan Risiko Terjadinya Infeksi Simptomatik Berulang Yang menyebabkan Kerusakan Ginjal Penata Raksanaan Yang pertama Bisa dilakukan Terapi Non-farmakologi Minum air putih Dalam jumlah yang banyak Agar urin yang keluar Juga meningkat Atau merangsang Diuresis Buang air kecil Sesuai kebutuhan Untuk membilas Mikroorganisme Yang mungkin naik Ke uretra Menjaga dengan baik Kebersihan organ intim Dan saluran gencing Agar bakteri Tidak mudah Berkembang Bia Diet Rendah garam Untuk membantu Menurunkan tekanan darah Mengkonsumsi Jus anggur Atau cranberry Untuk mencegah infeksi Saluran kemi Berulang Mengkonsumsi Makanan yang kaya Akan zat besi Misalnya Buah-buahan Daging Tanpa lemak Dan kacang-kacangan Tidak menahan Bila ingin berkemi Kedua Terapi Permakologi Eradikasi Bakteri Penyebab dengan Menggunakan Antibiotik yang sesuai Mengoreksi Kelainan anatomis Yang merupakan Faktor Predisposisi Kurab sepsis Etiologinya Mikroorganisme Penyebab sepsis Dapat berupa Bakteri Virus Jamur Maupun parasit Pada 80% Dari seluruh Kasus Infeksi bakteri Adalah penyebab Terbanyak Terjadinya Sepsis Dengan 50% Diantaranya Adalah Bakteri Gram Positif Pada Penggunaan Keteter Infeksi Stabilococcus Airus Dan Stabilococci Coagulase Negatif Mulai meningkat Stabilococcus Airus Resistant Metisilin Menjadi penyebab Utama Infeksi Yang berhubungan Dengan rumah sakit Kasus Yang berhubungan Dengan infeksi Clostridium Difficul Juga mulai meningkat Pada literatur Lain Infeksi Nosokomial Maupun infeksi Yang terdapat Pada komunitas Paling banyak Disebabkan Oleh gram Negatif Esteriakoli Adalah Yang terbanyak Terbanyak Kedua Dan ketiga Berturut-turut Adalah Klebsiella Dan Pesodomonas Atau Fisiologinya Stimulus Untuk mengaktifkan Respon host Terhadap infeksi Mikroorganisme Adalah Adanya Mikroorganisme Itu sendiri Maupun Adanya Produk Yang dihasilkan Endotoksin Yaitu Bakteri Gram Negatif Peptidoklikan Asam Dipoteokoik Atau Bakteri Gram Positif Atau Toksin Bakteri Yang Spesifik Produk Mikrobial Ini Mempromosikan Macam-macam Efek Dan Reaksi Yang Berbeda Pada Sistem Tubuh Dua Perubahan Penting Yang dihasilkan Adalah Perlepasan Sitokin Dari Sistem Inflamatory Dan Abnormalis Abnormalis Koagulasi Yaitu Aktivasi Koagulasi Inhibisi Fibrinolysis Aktivasi Plathelet Perubahan-perubahan Tersebut Dihasilkan Dari Adanya Kaskade Inflamatory Dan Kaskade Koagulasi Kaskade Inflamasi Dienisiasi Oleh Pelepasan Sitokin Sedangkan Kaskade Koagulasi Dienisiasi Oleh Adanya Faktor Hagemen Sepsis Muncul Sebagai Gejala Klinis Yang Kompleks Patogenesis Disebabkan Oleh Adanya Sitokin Sebagai Z-pro Dan Anti-Inflamasi Sebagai Respon Tubuh Terhadap Suatu Serangan Mikroorganisme Patogen Selanjutnya Manifestasi Klinis Klinis Klasik Sepsis Diawali Dengan Demam Dan Mengigil Diikuti Dengan Hipotesi Bermanifestasi Pada 30% Dari Pasien Dengan Bakteri Gram Negatif Sebelum Terjadinya Dan Mengigil Pasien Dengan Bakterinya Mulai Terjadi Hiperventilasi Sehingga Menyebabkan Alkalosis Respiratory Pada Pasien Kritis Onset Hiperventilasi Yang terjadi Secara Tiba-tiba Harus Dilakukan Kultur Darah Dan Evaluasi Yang Ketat Penata Lakshanaan Metode Yang Paling Efektif Untuk Mencegah Urosepsis Nosocomial Akan Sama Seperti Yang Digunakan Untuk Mencegah Infeksi Nosocomial Pertama Isolasi Semua Pasien Yang Terinfeksi Dengan Organisme Multi Resistensi Untuk Menghindari Infeksi Silang Selanjutnya Penggunaan Antimikroba Profilaksis Tepat Untuk Menghindari Resistensi Ketiga Perawatan Rumah Sakit Yang Singkat Keempat Pelepasan Kateter Lebih Cepat Segera Setelah Kondisi Pasien Memungkinkan Penggunaan Metode Yang Tidak Invasif Untuk Melepaskan Hambatan Atau Obstruksi Saluran Kemi Yang Terakhir Menerapkan Teknik Asepsis Pada Tindakan Sederhana Sehari-hari Termasuk Penggunaan Dari Saring Tangan Pelindung Sekali Pakai Desinfeksi Tangan Dan Penggunaan Langkah Kontrol Penyakit Nular Untuk Mencegah Terjadinya Infeksi Silam Yang Keenam TB Orogenital Yaitu Lakinya Mikrobakterium Tuberkulosis Merupakan Mikrobakteri Yang Bersifat Kompleks Memiliki Famili Lain Yaitu Embovis Yaitu Tuberkulosis Pada Sapi Yang Dapat Ditularkan Melalui Susu Sapi Dan Dapat Diperkirakan Sebagai Penyebab TB Gastrointestinal M-Africanum Terdapat Pada Kasus Di Daerah Afrika M-Mikroti Kemampuannya Lebih Rendah Dibandingkan Keluarga Famili Lainnya Dan M-Kaneti Sangat Jarang Ditemui Patofisiologi TBC Saluran Kemi Dapat Mengenai Satu Atau Lebih Organ Pada Tractus Urinarius Dan Menyebabkan Infeksi Geronal Lomato Kronis Yang Menunjukkan Karakteristik Yang Sama Dengan TBC Di Organ Lain Organ Yang Dapat Terkena Antara Lain Dinjal Dan Ureter Bully Prostat Dan Vesicula Seminalis Serta Epididimis Dan Testis Bakteri Ini Mencapai Organ Progenital Melalui Jalur Hematogen Dari Paru Tempat Infeksi Primer Kadang Tidak Jelas Atau Asimptomatik Dinjal Dan Prostat Dapat Menjadi Tempat Infeksi TBC Primer Dan Dapat Terinfeksi Dengan Jalan Ascendent Atau Descendent Penyebaran Infeksi Tuberkulosis Kesaluran Kemih Dan Genital Priya Dengan Cara Hematogenik Pada Organ Ginjal Prostat Dan Epididimis Sedangkan Organ Lainnya Penyebaran Melalui Ureng Atau Perkontinuitatum Dari Organ Yang Disebutkan Sebelumnya Setiap Organ Akan Membelikan Gejala Dan Perjalanan Penyakit Sendiri Sendiri Manifestasi Klinis Pertama Yaitu Instabilitas Bunyi-bunyi Yang Kedua Hematuria Mikroskopik Atau Gros Yang Ketiga Sistitis Kronis Yang Tidak Segera Sebuh Walaupun Telah Diberi Terapi Terapi Adekuat Keempat Ditemukannya PUS Atau Steril Puria Tanpa Atau Disertai Vistel Terakhir Epididimitis Kronik Dimana Epididimis Yang Membesar Tanpa Rasa Nyiri Dengan Fas Difference Yang Tebal Atau Kaku Penata Laksanaan Pertama Yaitu Terapi Obat Merupakan Terapi Utama Freshland Terapi Untuk Infeksi Tuberkulosis Yang Diberikan Terdiri Dari Dua Fase Pengobatan Fase Awal Intensif Selama Dua Bulan Diberikan Obat Dengan Dosis Seti Yaitu Isoniazid 5 mg Per kg Berat Badan Defensin 10 mg Per kg Berat Badan Virazinamid 25 mg Per kg Berat Badan Terakhir Tabutol 15 mg Per kg Berat Badan Fase Selanjutnya Maintenance Isoniazid 10 mg Per kg Berat Badan Refampisin 10 mg Per kg Berat Badan Yang Kedua Terapi Pembedahan Terapi Pembedahan Baru Yang Kedua Terapi Pembedahan Terapi Pembedahan Baru dapat Dikerjakan Setelah Pasien Mendapat Pengobatan Anti Tuberkulosis 4 minggu 3-6 Minggu Atau Umbrella Terapi Oleh Karena Setelah Oleh Karena Setelah Pengobatan Minimal 2 minggu Tese Dan Proses Infeksi Tuberkulosis Menjadi Lebih Stabil Dan Tidak Menulat Baiklah Sekian Dari Presentasi Kelompok 5 Lebih Dan Kurang Maaf Saya Tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh